Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan belajar membaca kitab Lubabul Hadis Karangan Imam Suyuti Bab yang ke-26 yaitu bab beratnya dosa zina Hadis yang pertama mengungkapkan azina yurisul fakro Jadi perbuatan zina itu membuat kita pakir Jadi kalau tidak ingin kepengen jadi orang pakir Maka jangan berbuat zina Rahasianya apa? Ya cek Untuk melakukan perbuatan zina itu butuh ongkos juga yang banyak Nah ongkos zina itu kalau ditapung bisa kaya Yang jelas ini makna teks hadisnya itu begitu Azina yurisul fakro Perbuatan zina itu membuat atau bisa menyebabkan kefakiran Lalu yang hadis yang berikutnya, hadis yang kedua Di sini saya teliti ada sebelah hadis Jadi penomerannya agak bingung Hadis yang kedua Zina'aynaini annazuru Zinanya kedua mata adalah melihat Melihat apa? Melihat sesuatu yang dilarang oleh syariat Contohnya apa? Di zaman digital kan banyak Melihat sesuatu yang pornografi Misalnya itu adalah zina ma Zina mata Kita lanjutkan hadis yang ketiga Annazuru ilanisa ilajnabi yati minal gabair Melihat wanita lain itu merupakan dosa besar di sini Tapi dalam penjelasannya Yang dimaksud melihat wanita sebagai dosa besar adalah Melihat yang bisa menyebabkan terjurumus dalam perbuatan zina Karena ada kesepakatan para ulama Bahwa yang dihukumi dosa besar itu zinanya Sementara mukod di zinanya itu tidak masuk di dalam dosa besar Nah tetapi dikatakan Melihat perempuan lain itu merupakan dosa besar Maksudnya melihatnya seperti apa? Melihat yang bisa menimbulkan terjadinya zina besar Kira-kira itu ya Kalau yang melihat biasa aja Dosanya bukan dosa besar Dosa kecil aja Kira-kira itu Kita lanjutkan hadis berikutnya Jadi zinanya kaki itu adalah berjalan Berjalan kemana? Berjalan ke arah sesuatu yang tidak diritui Allah Jadi kalau kaki kita melangkah ke tempat yang dilarang oleh Allah itu Kaki kita sedang berzina Kira-kira itu Lalu zinanya tangan itu memukul, memegang Jadi kalau tangan kita itu memegang sesuatu yang dilarang Jangan kita berzina Jadi pengertian zina itu bukan hanya zina bersetubuh saja Tidak Jadi zinanya mata itu melihat Melihat apa? Melihat sesuatu yang dilarang Dilarang oleh Allah itu zina Misalnya melihat Sesuatu yang Aurat yang bukan mukrimnya Nah itu kari-kari-kari-kari begitu Dan lain-lain Dan lain-lain Kita melihat sesuatu yang dilarang Selanjutnya hadis yang kelima Zina Zina sekali saja Itu bisa menghancurkan Menghapus amal 70 tahun Jadi misalnya kita beramal 70 tahun full Tiba-tiba kita ditakdir berzina Maka hilanglah zina Apa amal 70 tahun kita tersebut Tentu ini makna tek hadis yang masih umum Selanjutnya hadis nomor 6 Jadi tidak ada dosa yang lebih besar setelah siri Terkecuali merupakan perbuatan zina Dengan kata lain begini Jadi zina itu salah satu dosa besar setelah siri Tapi pada hadis yang lain Menurut hadis ini ya Sirik Zina Kemudian dosa yang lain Tapi pada hadis yang lain Dosa besar itu ada Urutannya ada Sirik membunuh baru yang lain Kira-kira begitu Dengan kata lain bahwa Perbuatan zina Adalah salah satu dosa Berdosa besar Kita lanjutkan hadis yang ketujuh Jadi orang-orang di neraka Kelak itu akan menjerit Akan berteriak Karena apa? Karena mencium bau yang sangat busuk Dari farjinya orang yang berzina Istilahnya begini Farji WTS itu farji para pezina Ahli neraka aja gak suka Tapi kita ini Di dunia sebagai teman kita ada yang banyak suka Itu Jadi nanti di neraka itu Farji atau kemaluan para pezina itu akan bau busuk Sehingga ahli neraka akan bertirak-tirak Karena mencium bau busuk tersebut Kita lanjutkan hadis yang ke delapan Al-rina wa zina la yajda mingani Jadi zina dengan rina Kaya itu gak akan bisa berkumpul Kalau orang suka zina Pasti dia itu tidak akan kaya yang hakiki Kalau terlihat kaya Hanya terlihat saja Cek kekayaannya sebetulnya Begitupun sebaliknya Orang kaya yang berkah Dia gak mau zina Kalau ada orang kaya Kok suka berzina Pasti kekayaannya gak berkah Itu secara um Secara umut Tentu tafsirnya ada Kita lanjutkan Tarku zina yurisul hina Meninggalkan zina itu bisa Menyebabkan jadi kaya Jadi secara Kalau aku ingin menjadi zina Menjadi kaya Tinggalkan si zina Zina itu Zina dalam pengertian Apa meninggalkan zina Meninggalkan zina Ain Meninggalkan zina Tangar Meninggalkan zina Kaki Meninggalkan zina Farsi Meninggalkan zina Hati dan lainnya Dan lainnya Itu insya Allah menjadi orang yang rina Kaya yang sejati Bukan kaya yang Kawe-kawe Kaya-kaya yang kelihatannya saja Selanjutnya hadis nomor 10 Man zana zuniya bih Walau bihi Yoko nidarihi Barang siapa yang pernah berzina Maka dia akan dizina Walaupun dengan tembok rumahnya Maksudnya begini Kalau orang Pernah berzina Itu nanti ada Hukumannya di dunia Dan di akhirat Dengan katakan Dosa zina itu Terkadang Dihukum di dunia Baik dihukum Berkaitan dengan dirinya Dengan keluarganya Dengan keturunannya Kaya-kaya begitu Maka terkadang Kita melihat Orang-orang Ini seutama Kadang-kadang seutama begini Kalau ada Anak gadis Hamil duluan Itu ibunya Atau neneknya Atau yang keatasnya Itu terkadang Ada yang seperti itu juga Hadisnya ini Ternyata Man zana zunina Man zana Zuniya bihi Walau bihi Yoko nidarihi Jadi kalau seseorang Pernah terjurumus Di dalam zina Jangan heran Nanti kalau ada Anak turunannya Yang juga terjurumus Dalam zina Na'udzubillahimin Jadi mudah-mudahan Kalau kita pernah Terjurumus Di dalam zina Itu merupakan Perbuatan terakhir Generasi kita Nggak usah diturun-turunkan Yang jelek-jelek Kayak gitu ya Kita lanjutkan Hadis berikutnya Man zana Bimroatin Fatahallahu Alehi Bi Qobrihi Sama niyata Abuwa bin Minan Nari Yahruju Mintikal Abuwa bin Ngakaribu Wahayatun Ila Yomil Qiyamah Jadi barang siapa Yang pernah Berzina Dengan Seorang perempuan Tentu Sebelum Bertopat Dia meninggalnya Maka Allah Akan membukakan Delapan Pintu Pintu neraka Yang dari setiap Yang dari setiap pintu itu Keluar Karajengking Keluar Ular Ular Sampai hari Kiamat Jadi maksudnya begini Kalau orang Pernah berzina Lalu belum sempat Kobat Meninggal Maka di kuburnya itu Akan dibukakan Delapan Pintu neraka Sehingga dari Pintu neraka tersebut Akan masuk Ular Akan masuk Karajengking Kedalam kuburnya Atau singkatnya Kalau orang Pernah berzina Meninggal Belum sempat Kobat Maka di dalam kuburnya Dia akan mendapatkan Siksa yang sangat Badi Mudah-mudahan Bermafaat Itulah Hadis-hadis Tentang bahayanya Zina Dosanya Zina Mudah-mudahan Kita dibebaskan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari semua Perbuatan Zina Baik Zina Tangan Zina kaki Zina mata Zina telinga Zina hati Apa lagi Zina Zina Wa ta'ala Zina Rabbana ta'qabbal Mina Innak Antasami'ul Alim Watub Alaina Innak Antatawab Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilanta Astag Kowat Bilai Wa Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh